Ya, saya jadi memikir, ini Demokrat apa tidak salah ya? Membanggakan soal SB yang muncul di film luar negeri, tapi durasinya ini cuma satu detik, bos. Ya, apa yang mau dibanggakan dari kemunculan film cuma sedetik itu? Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Partai Demokrat baru-baru ini sedang membanggakan ketua umumnya. Eh, maaf, maksudnya ketua majelis tinggi partainya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kalau ketua umum Partai Demokrat yang sekarang, ini kan Agus Harimurti Yudhoyono, anak dari SBY, disingkat dengan AHY. Nah, kalau wakil ketua umum Partai Demokrat, ini kan adik dari AHY, Edi Baskoro Yudhoyono, atau biasa dipanggil dengan nama Ibas. Nah, dari susunan itu, maka jika dibaca urutan nama paling belakang, ketua majelis tingginya ini adalah Yudhoyono. Kemudian ketua umum partainya ini adalah Yudhoyono. Dan wakil ketua umum partainya ini juga Yudhoyono. Jadi semuanya ini namanya Yudhoyono. Ya, jadi kalau boleh usul ya, gimana jika nama Partai Demokrat itu kemudian diganti saja dengan nama Partai PYI, Partai Yudhoyono Indonesia? Gimana, setuju nggak? Ya, kayaknya menurut saya itu jauh lebih cocok daripada memakai nama Demokrat. Ya, maklum saja yang menjabat di tingkat elit partai itu kan banyak dari keluarga Yudhoyono. Jadi apa salahnya kalau diganti menjadi Partai Yudhoyono Indonesia? Toh itu bagus juga menurut saya. Supaya apa? Supaya bisa mengangkat trah Yudhoyono untuk dikenang oleh bangsa Indonesia. Jadi yang bangga ini biar bukan cuma kader partai saja, tapi rakyat Indonesia juga harus bisa dibuat bangga. Tapi itu cuma saran saja, kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga. Nah, kembali pada soal Demokrat yang membanggakan SBY. Kemarin ini kan muncul statement dari Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, yaitu Herzaki Mahendra Putra. Dia mengatakan bahwa Partai Demokrat ini merasa bangga dan bersyukur karena SBY sempat muncul dalam film luar negeri yang berjudul The Tomorrow War. Ya, awalnya saya juga kaget. Masa sih SBY muncul di film luar negeri? Dan setelah saya cek, setelah saya teliti, ternyata itu memang benar. Tapi setelah mengetahui faktanya, saya justru ingin ketawa. Kenapa? Ya, karena rupanya kemunculan SBY dalam film tersebut itu cuma sedetik. Ya, cuma sedetik. Bayangkan, cuma sedetik, tapi sudah bisa membuat mereka bangga. Dan lucunya, kemunculan SBY itu merupakan saint atau adegan cuplikan momen pertemuan SBY dengan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown pada tanggal 31 Maret 2009 di London, Inggris. Ya, saya jadi mikir, ini demokrat apa tidak salah ya? Membanggakan soal SBY yang muncul di film luar negeri, tapi durasinya ini cuma satu detik, bos. Ya, apa yang mau dibanggakan dari kemunculan film cuma sedetik itu? Dan itu pun diambil dari saint moment yang sudah lama pada 2009 saat SBY ini berkunjung ke London, Inggris. Lagian, apa yang bisa dinikmati dari cuplikan adegan yang cuma sedetik itu? Jadi kita mau nonton saja, baru sekelip mata, ini adegan sudah hilang. Nah, terus apa yang mau dibanggakan? Terus kenapa sampai selebay itu mereka para kadernya ini membanggakan terkait film itu? Harusnya ya, kalau mau bangga, ya terhadap kinerja Pak SBY lah. Selama menjabat 10 tahun sebagai presiden, itu apa saja yang sudah dihasilkan? Apa saja yang sudah dilakukan untuk kepentingan rakyat? Misal pembangunan proyek apa saja yang telah dibangun? Sudah bangun jalan tol ini berapa kilometer totalnya? Kemudian sudah bangun bendungan waduh untuk irigasi ini berapa banyak? Sudah bangun jembatan untuk menghubung antar pulau? Sudah berapa totalnya? Dan sudah menyelesaikan proyek-proyek lainnya apa saja? Kan itu seharusnya yang bisa dibanggakan dan bisa dikenang oleh rakyat Indonesia. Atau sekali-kali para kader Partai Demokrat ini bok yang membanggakan karya spektakuler. 5 album dan 40 lagu dari Pak SBY. Nah, jangan salah itu juga prestasi yang tidak bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini. Bahkan ya, tidak bisa dilakukan oleh Presiden di seluruh dunia. Tapi kenapa tidak ada satupun kader Partai Demokrat ini yang bangga dengan 5 album dan 40 lagu ciptaan dari Pak SBY? Padahal ya, menurut saya itu prestasi sudah sangat-sangat luar biasa. Bahkan itu sudah masuk museum rekor Indonesia atau MURI. Bayangkan. Jadi buat yang nonton channel 2045 TV ini, tolong tunjukkan kepada saya, saya menantang Presiden mana yang bisa bikin 5 album dan 40 lagu semasa dia menjabat sebagai Presiden. Kalau ada, tolong tunjukkan dan tulis komentar di bawah. Ya, setahu saya ya, di seluruh dunia belum ada satupun Presiden yang bisa membuat 5 album dan 40 lagu. Selain itu hanya Pak SBY, Ketua Majelis Tinggi dari Partai Demokrat saat ini. Ya, tapi kalau ditanya soal proyek pembangunan, ini pun menjadi dilema. Karena yang dikenang rakyat Indonesia hanya proyek-proyek mangkrak, hambalang yang saat ini masih dikenang oleh masyarakat banyak. Belum lagi proyek-proyek mangkrak lainnya yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Ada tuh 34 proyek pembangunan listrik era SBY yang mangkrak dan kerugiannya ini ditaksir hingga triliunan rupiah. Belum lagi kalau ditanya soal jalan tol selama 10 tahun menjabat, sudah berapa kilometer jalan tol yang telah dibangun sejak era Soeharto, SBY, hingga Jokowi saat ini. Ya, kalau saya melihat datanya, Soeharto selama 32 tahun ini 490 kilometer. Kemudian HWB selama 1,5 tahun ini 12,75 kilometer. Gusdur 2 tahun 5,5 kilometer. Kemudian Megawati 3 tahun ini 34 kilometer. Dan SBY 10 tahun ini 230 kilometer. Dan Jokowi selama 7 tahun ini 1,530 kilometer. Total sampai dengan 2020 ini 2,303 kilometer. Dan target 2024 ini 4,800 lebih kilometer. Sebagai perbandingan saja, Cina sejak 2014 sudah punya jalan tol sepanjang 280 ribu kilometer. Tapi saat itu kita masih punya 780 kilometer. Padahal dulu Cina ini pernah belajar soal pembangunan infrastruktur ke Indonesia. Tetapi sekarang ini justru keadanya berbalik. Jangankan dengan Cina, kita dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura saja, ini tertinggal jika bicara soal infrastruktur. Jadi kalau soal jalan dan infrastruktur saja, kita masih tertinggal jauh dengan mereka. Terus bagaimana kita mau bersaing dengan bangsa lain? Bagaimana kita mau bersaing dengan negara lain? Ya setidaknya jika tidak bisa membangun, ya jangan bikin mangkrak lah. Jokowi selama ini hanya mencuci piring saja kalau menurut saya. Jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya saya kira demikian opini singkat Okidum kali ini. Semoga yang menonton channel 2045 TV ini tetap sehat dan jangan lupa terus jaga NKRI. Ya terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Ya siapa tahu ya nanti ditonton oleh kader-kader para Partai Yudhoyono Indonesia atau PYI. Ya kan? Ya begitulah saya kira sampai jumpa di acara Okidum selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.